Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Ya ketemu lagi dengan saya Bu Risa Nah sekarang Kita akan membahas Materi mengenai bentuk akal Ya sebenarnya Materi ini sudah belajar Di SMP ya Tapi kita akan Ulang kembali ya Semoga kalian bisa mengingat Ngingatnya jadi tidak terlalu Rumit ya atau Sebenarnya gak rumit sih gampang Oke langsung aja ya check it out Ya Disini yang pertama Ada definisi Bentuk akar Bentuk akar itu apa sih Ya bentuk akar adalah akar Dari suatu Bilangan Yang nilainya Memuat Tidak terhingga Banyaknya Angka di belakang Koma Dan tidak berulang Jadi angkanya Setelah koma itu Masih ada angka lagi Angka lagi Sampai tak terhingga Dan tidak berulang ya Nah bentuk umumnya Oke yaitu A pangkat 1 per 2 Sama dengan akar A Jadi si akar A ini Nilainya sama aja A pangkat 1 per 2 Oke langsung contohnya Contohnya yaitu Ada akar 2 Dimana hasilnya adalah 1,41 4,2 13 Dan seterusnya Ya kan Jadi angkanya Tak terhingga Dan tidak berulang Oke Kemudian ada Angkar 3 Yaitu 1,732050 Dan seterusnya Paham ya Oke next Yang kedua Yaitu ada Menyederhanakan Bentuk akar Jadi bentuk akar itu Dapat disederhanakan Dengan cara Mengubah Bilangan di dalam Akar tersebut Menjadi Dua bilangan Dengan bilangan Yang satu Dapat diakarkan Sedangkan Bilangan yang lain Tidak dapat Diakarkan Oke Jadi Contohnya gini Contoh Misalnya Akar 12 Nah Akar 12 itu Berapa kali Berapa coba Ayo berapa Ya Akar 4 Dikali Akar 3 Kan Nah akar 4 ini Bisa kan Ada hasilnya Yaitu 2 Sedangkan akar 3 Ada enggak hasilnya Nah akar 3 Ya itu tetap ya Akar 3 Mudah ya Oke 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 Contoh lagi Misalnya Akar Dari 75 75 75 itu Berapa kali Berapa Yaitu 25 Dikali Dikali 3 Ya Akar 25 Berapa 5 Akar 3 Tetap akar 3 Bisa kan Bisa 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 Oke Satu lagi Satu lagi Akar Berapa ya 20 Berapa Yoh 28 Nah Akar 28 itu Berapa kali Berapa Ya 4 Dikali 7 Akar 4 Yaitu 2 Akar 7 Tetap akar 7 Sudah ya Oke Next Nah Nah disini Yang ketiga Ada Mengoperasikan Bentuk Akar Dimana Ada bentuk Umumnya Yaitu A akar C Ditambah B akar C Sama dengan Buka kurung A ditambah B akar C Atau Satu lagi Ada A akar C Dikurang B akar C Atau Sama dengan Buka kurung A dikurang B Tutup kurung Akar C Jadi Penjumlahan Dan pengurangan Bentuk akar Bisa dilakukan Jika Bentuk akarnya Sama ya Contohnya Contoh 3 Akar 2 Ditambah 5 Akar 2 Semenengan Kan sama nih Akar 2 Ini juga akar 2 Jadi buka kurung 3 Ditambah 5 Akar 2 Sama dengan 3 Tambah 5 8 Akar 2 Oke Contoh lagi 5 Akar 3 Dikurang 3 Akar 3 Ini udah sama ya Akar 3 Maka langsung saja 5 Dikurang 3 Berapa 2 Jadi 2 Akar 3 Mudah ya Lanjut Contoh lagi Misalnya 7 Akar 5 Dikurang 2 Akar 3 Dikurang 4 Akar 5 Ditambah Akar 12 Maka Didapat Semenengan Kita Kumpulkan Yang sama akarnya 7 Sebentar Kita Hapus Dulu Jadinya 7 Akar 5 Dikurang 4 Akar 5 Dikurang 2 Akar 3 Ditambah Akar 12 Ingat Akar 12 Bisa Disederhanakan Ya Saya tulis Disini Akar 12 Sama Dengan Akar 4 Dikali 3 Akar 4 Berapa 2 Akar 3 Oke Jadinya 7 Dikurang 4 3 Akar 5 Dikurang 2 Akar 3 Ditambah Akar 12 2 Akar 3 Nah Ini sama Angkanya Terus disini Dikurang Sama Ditambah Berarti Habis Udah Jadi Jawabannya Tinggal 3 Akar 5 Selesai Mudah kan Lanjut Disini Yang B Ada perkalian Bilangan Real Dengan Bentuk Akar Bentuk A Dikali B Akar C Sama Dengan AB Akar C Contohnya Gimana Contohnya Misalnya 3 Dikali 2 Akar 3 Berarti Jadi 3 kali 2 6 Akar 3 Contoh lagi 5 Dikali Akar 20 Maka Didapat 5 Dikali Akar 20 Berapa Itu Akar 4 Dikali 5 Sama Dengan 5 Dikali Akar 4 2 Akar 5 Maka Hasilnya 5 Kali 2 10 Akar 5 Udah Kan Contoh lagi Misalnya 3 Buka Kurung 2 Akar 3 Dikurang Akar 28 Tutup Berarti Sama dengan 3 Buka Kurung 2 Akar 3 Dikurang Akar 28 Itu Berapa Yuk Akar 4 Dikali 7 Oke Terus Sama dengan 3 Buka Kurung 2 Akar 3 Dikurang Akar 4 2 Akar 7 Maka Dapat 3 2 6 Akar 3 3 Dikali Negatif 2 Berarti Dikurang 6 Akar 7 Atau Kalau Dikumpulkan Jadi 6 Buka Kurung Akar 3 Dikurang Akar 7 Ya Sama-sama Punya 6 Berarti Namanya Keluarin Jadi Tinggal Akar 3 Akar 3 Dikurang Akar 7 Bisa Oke Semoga Kalian Paham Supaya Lebih Paham Kalian bisa Latihan Soal Terus Menerus Supaya Konsepnya Paham Jadi Kalau Sudah Paham Konsep Maka Soal Sesulit Apapun Insyaallah Kalian Bisa Jika Terus Berlatih Oke Terima Kasih Assalamualaikum